Intro Kalau masuk meneraka kenapa? Maka perhatikan Neraka kalau dimasuki maka tidak ada tempat Yang paling terburuk dari siksa-siksa Disediakan untuk sisa kecuali neraka Lihat beberapa sisi yang akan saya jelaskan tentang Bahwa neraka tempat siksa paling terburuk Kalau seandainya orang disiksa di neraka Maka dia tetap disiksa tapi tidak mati-mati Disiksa tapi tidak mati-mati Allah SWT berfirman Di dalam Al-Quran Tentang orang-orang yang disiksa di dalam api neraka jahannam Kemudian mereka Di dalam neraka jahannam Tidak mati tidak juga hidup Apa maksudnya? Mereka tidak mati Ketika disiksa Hancur tubuhnya digantikan dengan tubuh yang lain Hancur gosong kulitnya digantikan dengan kulit yang lain Allah SWT berfirman Di dalam Al-Quran Setiap kali kulit-kulit mereka gosong Dengan dibakar di api neraka Maka kami gantikan kulit-kulit mereka dengan kulit yang lain Agar Mereka merasakan siksa yang pedih Itu maksudnya Dibakar tidak mati Disiksa Hancur kepalanya Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Orang yang Tidak Orang yang tidak mengerjakan solat wajib Maka dia akan disuruh berbaring Kemudian di arah kepalanya Akan dilempari batu Kapan batunya tersebut menggelinding Kepalanya hancur Maka dikembalikan kepada kepala yang lain Terus seperti itu Layamut Tidak mati Tetapi tetap terus disiksa Ini buruknya Siksa Neraka Makanya saya katakan Jangan pernah terbesit Ketika anda mendengar neraka Kecuali tempat Siksa Paling terburuk Sisi terburuknya dari sisi mana Disiksa Tidak mati Tidak juga hidup Apa maksud tidak mati Kapan disiksa Hancur tubuhnya Dikembalikan kepada Tubuh yang lain Dikembalikan tubuhnya Sempurna lagi Siksa lagi Sempurna lagi Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 56 tadi Kullama na'wijat juluduh Setiap kali kulit mereka hangus Hancur Digantikan dengan kulit yang lain Sedikit menyimpang tentang kulit Ada penemuan menarik Berdasarkan ayat ini Surat An-Nisa ayat 56 Bahwa Kulit diciptakan oleh Allah Sebagai rasa Untuk manusia Makanya Allah menyebutkan Dalam Al-Quran Yang diganti adalah kulitnya Karena ketika kulit masih ada Maka dia akan merasakan Rasa sakit Panas Dingin Dan semisalnya Oleh karenanya Di dalam ilmu kedokteran Terdapat Sebuah Mu'ajizat Ijazul ilmi Penemuan ilmiah Tentang Al-Quran Dan sudah ditunjukkan oleh Al-Quran Bahwa kulit adalah Alat rasa untuk manusia Jika kulitnya hilang Maka hilang rasanya Coba Coba Kalau keandainya kita disuntik Yang pertama kali masuk Maka itu yang akan terasa sakit Tapi kalau sudah masuk ke dalam Maka tidak terasa sakit lagi Nah ini Sisi pertama Tidak mati Tidak juga hidup Tidak hidup Kenapa? Karena terus-terusan disiksa Habis-habisan disiksa Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!